Sebelumnya pemberian imunisasi measles rubella di sejumlah sekolah menuai kekhawatiran di kalangan para orang tua. Status kehalalan vaksin yang belum dikeluarkan MUI pusat menambah keraguan para orang tua. Komisi 1 DPRD Tabalong yang menangani bidang kesehatan mengakui bahwa pemerintah kabupaten tidak pernah memaksakan pemberian vaksin MR. Komisi 1 pun mengambil sikap netral dengan tidak menganjurkan vaksin MR karena status kehalalannya yang belum dikeluarkan MUI pusat. Tapi Ketua Komisi 1 DPRD yakin, Dinas Kesehatan memiliki perhitungan kuat dari sisi medis sehingga pelaksanaan pemberian imunisasi campak dan rubella ini tetap diberikan sesuai jadwal. Kami tidak mempermasalahkan karena itu memang jadwal mereka, tugas mereka sebagai aparat negara untuk melaksanakan vaksin itu. Dan tadi kan sudah ada bahwa mereka pun tidak sembarangan untuk melaksanakan vaksin, harus ada surat izin dari orang tua. Zainal Ilmi berharap penyakit campak dan rubella tidak sampai menyerang masyarakat di Tabalong dan ia mengimbau masyarakat untuk segera mendapatkan imunisasi MR saat sertifikasi halal dari MUI keluar. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.